Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Selamat berjumpa kembali di channel Jalan Yang Lurus Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara semua yang selalu setia untuk menonton video-video di channel ini Dan bahkan terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain Supaya teman-teman yang lain juga tidak ketinggalan dan mendapatkan informasi seputar iman kekristian Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua Saudara-saudari yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama akan melihat serta menyaksikan keberlangsungan suatu diskusi atau debat antara para apologet Kristen bersama dengan Ustadz Suma Kita akan melihat bagaimana para apologet Kristen ini mereka akan membantah serta mematahkan setiap tuduhan-tuduhan liar dari Ustadz Suma yang mengenai iman Kristen itu sendiri Bagaimana ketika kebenaran firman Tuhan itu dinyatakan dan membuat Ustadz Suma kepanasan Selamat menyaksikan Tuhan Yesus memberkati Yang kita tahu puasa itu Jadi janganlah kita sama-sama makan kalau itu berbeda Memang ada orang disini yang mau mengikuti teladannya Musa dan Yesus berkuasa 40 hari 40 malam gak makan gak minum Gak ada yang sanggup Kalau puasa mungkin 10 jam 11 jam mungkin ada Atau puasa satu hari penuh atau dua hari atau tiga hari itu ada ya Tapi ingat gak makan gak minum Pagi dan malam siang ya Satu hari penuh memang 24 jam gak makan gak minum itu namanya puasa Gitu Bukan katanya sama tetapi puasanya gak 24 jam gak 40 hari 40 malam Jadi berdusta itu namanya ya Berbohong Nah itu Oke udah cukup Yusy Cukup lah gak boleh panjang-panjang Oke nanti Ngomong ngapain Oke Zuma silahkan 2 menit Ini kan kita membahas tentang puasanya Kristen dan Islam Ngapain gue bahas puasanya Yesus Yesus itu bani Israel Yesus itu puasa Kata Yesus Dalam Yohannes 14-12 Jika kamu percaya kepada aku Kamu juga puasa seperti aku Itu bukan Puan Yesus Yohannes 10-27 Aku mengenal pengikutku Mereka mengikuti aku Aku puasa 40 hari 40 malam Ya pengikutku juga demikian Ya jadi kelihatan kan Kalian ini hanya serigala yang nyamar domba kan Karena Yesus muridnya mengikuti Yesus Yesus puasa 40 hari 40 malam Anda mengatakan Tidak ada yang bisa mengikuti Berarti Anda bukan pengikutnya Pengikutnya harus bisa Mengakukan apa yang Yesus lakukan Anda gak bisa Berarti memang kalian ini Bukan pengikut ketahuan ya kan Jadi di Kristen itu Bung Semua ajaran para nabi Itu sudah dibatalkan memang Filipi 2 nomor 15 Dengan matinya Yesus Dia telah membatalkan hukum Taurat Beserta semua ketetampan Dan perintah yang ada di dalamnya Jadi kalau ada Perintah-perintah di Kristen Misalnya jangan mencuri Jangan merampok Itu bukan dari Tuhan Tapi dari Bapak Bapak yang ada di Antioquia Yaitu Bapak Paulus Jadi beda antara Bapak yang ada di langit Dengan Bapak yang ada di Antioquia Kalau Kristen hari ini Mengikuti Bapak Tapi Bapak yang ada di Antioquia Misalnya nyembah Yesus Itu perintah Bapak di Antioquia Jangan bersunat Itu perintah Bapak yang ada di Antioquia Ibadah minggu Itu Bapak di Antioquia Makan semuanya Babi, kucing, guguk, singa, buaya, monyet Makan semua itu perintah dari Bapak yang ada di Antioquia Jadi Bapak yang di langit Sudah dibatalkan perintahnya oleh Bapak Paulus Makanya Yesus mengatakan Iblis lah yang menjadi Bapakmu Makanya sekarang Kristen itu Mengikuti semua perintah Bapak yang ada di Antioquia sana Mengenai puasa Kalau mati sama itu sudah final Perintah puasanya jelas Kami mengikuti apa yang diinstruksikan Kemudian oleh Tuhan kami Sebagaimana orang-orang terdahulu berpuasa Oke, oke Yosi Sendai Yosi Jadi balik lagi di puasa Jadi gini Bang Sumaya Dari dulu aku bilang Jangan sama-sama kan Jangan kena waktu nya lemon Karena gak sama Puasanya berbeda Kan saya bilang dari tadi Saya ulang lagi ya Puasanya berbeda Puasa Yesus itu Musa Yaitu Empat puluh hari empat puluh malam Bukan cuma empat puluh hari Empat puluh malamnya enggak Empat puluh malamnya makan Enggak Dan Yesus pun tidak pernah menyuruh Pengikut-pengikutnya Suruh berpuasa sama kayak dia Enggak ya Siapa yang mampu ya silahkan coba Kan gitu Tapi tidak ada Dipaksakan seperti itu Kalau mau berpuasa Ada tujuannya Tujuannya apa untuk berpuasa Gitu Jadi ada tujuannya Ya puasa Satu hari penuh Dua hari Puasa Esther Dan ada puasa juga Daniel Ya tujuh hari Kalau saya sudah pernah melakukan Puasa ya dua hari penuh Hampir tiga hari Ya itu memang Memang siang malam ya Enggak makan Ya Gitu itu puasa Bukan puasa Hanya ganti Mungkin ganti jam makannya ya Siang jadi malam Malam jadi siang Itu bukan puasa Yesus Jadi aku ulang lagi ya Bukan puasa Yesus Bukan Bang Suma katakan tadi Aku mengikuti puasa Yesus Nah itu berbohong Karena puasa Yesus itu bukan Berpuasa hanya 12 jam Atau 10 jam aja Dia berpuasa Itu 40 hari Ya 40 malam Jadi satu hari itu 24 jam Memang penuh Enggak makan Enggak minum Kali 40 hari 40 malam Nah itu yang namanya Puasa Yesus Puasa Musa Sesuai dengan Di dalam Alkitabia Begitu Bang Suma Jadi janganlah kita Ngaku-ngaku Kita puasa seperti Musa Seperti Abraham Seperti Yesus Bohong Itu namanya Itu namanya apa Bohong Oh ya Jadi Janganlah Bohong Bohong Begitu Karena bohong Itu adalah Pengikut Sehatan Kalau di orang Tristan Oke Silahkan Suma Oke Jadi Yesus Mengatakan begini Bu Yohanes 14.31 Tapi supaya dunia Tahu bahwa aku Mengasihi Bapak Dan bahwa aku Melakukan segala sesuatu Seperti yang diperintahkan Bapak Kepadaku Aku melakukan segala sesuatu Seperti yang diperintahkan Bapak Yesus diperintahkan puasa Lalu di dalam kitab saudara Barang siapa yang mengatakan Yesus ada di dalam dia Dia wajib hidup sama Seperti Yesus hidup Itu dalil dalam kitabmu Nah yang kita permasalahkan disini Yesus puasa Ente tidak puasa Yesusnya puasa Ente-nya tidak puasa Yesus mengatakan Bahwa saya adalah hidup Sesuai dengan apa yang diperintahkan Oleh Bapak Kepadaku Satu Yohanes 2.6 Barang siapa mengatakan Bahwa ia ada di dalam diri Yesus Hari empat puluh malam Kalian Tidak Jadi kalian itu serigala Kalian itu bukan pengikut Kalian itu penyembah Yesus Hanya mengatasnamakan Yesus Yesus Tapi amalan kalian itu Tidak sesuai dengan Apa yang dicontohkan oleh Yesus Padahal Yesus mengatakan Barang siapa yang percaya Kepadaku Dia akan melakukan Sejuga pekerjaan yang aku lakukan Yohanes 14.12 Nah kenapa di dunia ini Kita tidak pernah melihat Ada orang puasa Empat puluh hari empat puluh malam Karena sudah tidak ada Pengikut Yesus Pengikut Yesus Yang asli habis dibantai Oleh Bapak Paulus Bapak yang ada di Antioquia itu Yang kalian ikuti maunya semua Itulah yang membantai Murid-muridnya Yesus Makanya sudah tak ada lagi Empat puluh hari empat puluh malam Begitu Bung Sementara kami umat Islam Jelas perintahnya Ya Ayuhalatina Aman Uputi Ba'alaikum Siyam Sebagaimana kemudian dicontohkan Oleh Nabi kami Kami melakukan Nabi kami puasa tiga puluh hari Kami juga begitu Nah Yesus puasa empat puluh hari Empat puluh malam Kalian Tidak Kenapa kalian hanya Nyamar-nyamar dong Begitu Saudara Yosi Silahkan Oke saudara Yosi silahkan Ini B.A.B kemana B.A.B Dan tadi aku bilang ya Orang dulu berpuasa Ada tujuannya Seperti Musa Berpuasa untuk apa Empat puluh hari Ada tujuannya Begitu juga dengan Yesus Tujuannya apa Buat siapa Tapi kita ini Membuat puasa empat puluh hari Empat puluh malam Apa tujuan kita Dan disitu Yesus Tidak mengajarkan Untuk kita mengikuti Puasa empat puluh hari Empat puluh malam Ya Gak ada di perintah Yesus ya Di Injil gak ada Seperti itu Tetapi kalau kita mau berpuasa Mungkin ya Puasanya Daniel Atau puasanya Esther Silahkan Atau puasa satu hari penuh Silahkan Ya ada tujuan Tujuannya apa mungkin Seperti itu Tetapi di dalam Injil Gak ada disitu Untuk menyuruh berpuasa Karena gak ada tujuannya Nah gitu ya Bang Sema Nah begitu Tadi dikatakan Selalu mengatakan Si Paulus Si Paulus Si Paulus Sebelum Sebelum agama Islam ada itu Yang dipengalkan Nabi Muhammad Paulus itu sudah pergi Mengambarkan Injil di Arab Jadi Jangan sebut-sebut Paulus Karena Paulus itu orang yang Sangat luar biasa ya Menurut saya Dia lebih 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 Dasyat daripada Nabi-Nabi yang Yang timbul Yang mengaku-ngaku Adalah Nabi utusan Nah kalau aku Lebih pilih Paulus Karena ajaran Paulus itu Sangat luar biasa Menurut saya Dia orang yang pinter Dia menguasih kitab-kitab Makanya dia Dipakai oleh Tuhan Untuk apa Mengambarkan Injil Sampai ke Arab Itu loh Sampai ke Arab Bahkan Belum ada agama Islam Dia udah ke Arab sana Gitu loh Bang Sema Makanya jangan bilang-bilang Paulus Paulus itu sangat mantap Menurut saya Ya Konklusi aja tentang puasa Gak ada orang yang Gini Mungkin ada orang yang Otaknya gak nyampe Tidak memahami Apa ajaran Paulus itu Nah gitu Banyak orang yang otaknya gak nyampe Makanya Tidak memahami Perkataan-perkataan Paulus Yang mungkin banyak Tekat-tekinya Seperti itu Bang Sema Makanya Jangan kita sama-samakan Lagi Puasa orang Kristen Dan Puasa Yesus Dan puasa Bang Sema Yang hanya Malam aja Siang aja puasa malam Untuk makan Gitu Anda ini Saudara lucu Saudara Yosi Anda memprotes puasa Islam Tidak sama dengan puasanya Yesus Lah kami ini bukan pengikut Yesus Kami gak pernah mengaku pengikut Yesus itu untuk Bani Israel Yang masalah ini kalian Yang ngaku-ngaku sebagai pengikut Tapi faktanya kagak Mulut aja Mengatakan pengikut Tapi ternyata Terbuktik Anda pengikut Paulus Iya kan Yesusnya puasa Empat puluh hari Empat puluh malam Kalau pengikut ya harus Kalian mengikuti itu Karena Yesus mengatakan Aku mengenal pengikutku Mereka mengenal aku Mereka mengikuti aku Coba Kalau aku puasa Pengikutku puasa Makanya dikatakan Di dalam kitab saudara sendiri Tapi ini untuk pengikutnya ya Bukan untuk penyembahnya Matthew 9 Nomor 14 Nomor 15 Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus Dan berkata Mengapa kami dan orang farisi Berpuasa tetapi murid-muridmu Tidak Jawab Yesus kepada mereka Dapatkah sahabat-sahabat Mempelai laki-laki berduka cita Selama mempelai itu Bersama dengan mereka Tetapi Waktunya akan datang Mempelai itu diambil dari mereka Dan pada waktu itulah Mereka akan berpuasa Jadi setelah Yesus terangkat ke langit Murid-muridnya berpuasa Kalian tidak berpuasa Karena kalian bukan murid Kalian penyembah Kalian adalah orang yang Diajarkan Paulus Melalui kaisaran Romawi Sehingga muncul agama Kristen Kalianlah itu pengikutnya Bapak Yang ada di Antioquia Bukan Bapak yang ada di surga Karena Yesus juga mengatakan Di dalam kitab saudara sendiri Matthew 23 Nomor 9 Janganlah kamu menyebut Siapapun Bapak di bumi ini Karena hanya ada satu Bapakmu Yaitu dia yang ada di surga Aku lah yang menjadi Bapakmu Di dalam Yesus Kristus Makanya karena dia Bapak Kalian ikuti semua kemauannya Padahal Yesus mengatakan Iblislah yang menjadi Bapakmu Dan kamu mau melakukan Keinginan-keinginan Bapakmu Nah makanya kalian ada puasa Karena keinginan dari Bapak Itu adalah puasa Coba kita lihat Mana keinginan Bapak Kita lihat dalam kitab Yul Milik orang-milik orang Yahudi Satu Oh sudah habis Silahkan Oke Oke Kalau Yossi Kalau ada teman Kristen yang mau apa Membantu Yossi Silahkan izin ke Yossi ya Ya jadi dari tadi Aku Enggak Gini-gini Bang Yossi Bang Yossi Jadi bicara tentang puasa Di dalam Lukas 5.33 itu ya Kita punya jawaban Nah Di dalam tradisi Ya tradisi para nabi Puasa itu berbeda Bagaimana Mereka menginginkan pembelaan Dari sang penolong itu Atau sang Yahweh itu Ya Oleh karena itu Puasanya itu bukan Untuk mencari pahala Untuk mencari keselamatan Tidak Tetapi menantikan sang pembela Nah kenapa Yossi juga berpuasa Itu mengenapi Karena dia adalah Memiliki gelar juga Sebagai nabi Maka puasa Yossi dan Yossi sama Tetapi makna puasa itu Tidak lagi berbicara tentang Mencari pahala Tetapi jelas Di dalam Lukas 5.33 itu Dijelaskan ya Orang-orang farisi itu Berkata kepada Berkata pula kepada Yossi Murid-murid Yohanes Ya Jadi murid-muridnya Yohanes itu juga berpuasa Sering berpuasa Dan Sembayang demikian pula Murid-murid orang farisi Tetapi murid-muridmu makan dan minum Jawab Yesus kepada mereka Dapatkah sahabat mempelai Laki-laki disuruh berpuasa Sedang mempelai itu bersama mereka Nah Berpuasa di dalam iman kekristenan Bahaya Yahudi itu Berpuasa bagaimana Menantikan datangnya Sang Mesias itu Jadi ketika Sang Mesias sudah ada Maka buat apa Puasa itu Apakah di dalam kekristenan Tidak boleh puasa? Boleh Artinya dia bukan lagi mencari Keselamatan Bukan mencari Sang Mesias itu Tetapi dia ingin Orang Kristen berpuasa itu Lebih dekat kepada Sang Mesias itu Dan memang di dalam Alkitab Tidak ada yang dikatakan Zuma tadi Bapak memerintahkan berpuasa Tidak ada Andekan Zuma mengambil narasi Tentang dia mengikuti para nabi Nabi mana yang berpuasa? Sebutkan nabi siapa Yang berpuasa seperti Di dalam bangsa Israel Nah kitab mereka itu Kitab-kitab yang bercerita Tentang Adam itu Kitab primernya Hanya satu Kitab utamanya Yaitu yang perjanjian lama itu Disebut tanah itu tadi Taurat, Nefim, dan Ketufim itu Perjanjian baru ya Hanya empat kitab Kanon, Injil itu Dan surat para rasul Kalau ada kitab lagi yang menceritakan Tentang puasa Tentang kenapian terdahulu Kita bisa artikan Itu kitab yang lain Silahkan Zuma Silahkan Oke kita kembalikan ya Zuma dan Yosi ya Silahkan Jadi gini ya saudara ya Jangan Anda mengadakan Sebuah anturan Tentang Yahudi Anda tidak punya kapasitas Untuk berbicara Kristen-Kristen aja Yahudi itu wajib puasa Imam 16, nomor 29 Inilah yang harus menjadi Ketetapan untuk musul lama-lamanya Apa itu puasa? Jadi jangan ngandi-ngandi Kita ini belajar Bum, belajar Nah ketika kemudian Anda Membawa data Murid-murid Yesus Kemudian tidak berpuasa Karena menunggu mesej Itu kan asumsi Anda Kenapa itu Zuma itu? Zuma itu kenapa itu? Kenapa? Kena report atau gimana? Pelanggaran? Silahkan naik lagi ya Nggak ada yang nge-kick Nggak ada laporan di-kick itu Di-kick sama lainnya Ya daripada kosong nunggu Zuma Saya bilang Muridnya yang melakukan puasa itu Juga orang Yahudi kok Yang pertama kali memperkenalkan puasa itu Juga orang Yahudi kok Bukan orang lain lah Jadi puasa itu Eklusif dari aturan para Yahudi Ya kalau kita mengambil Sebentar 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 Tanya sama Zuma Saya mau tanya Coba nabi-nabi terdahulu Yang berpuasa 40 hari Itu nabi siapa saja Tunjukkan dalilnya Kalau tadi mengenakan Itu eklusif Yahudi Ya memang Alkitab jelas Keselamatan datang Dari bangsa Yehuda Itu di dalam Yohanes 4 Berapa itu ya Jelas dikatakan Jadi keselamatan Memang tidak ada keluar lagi Selain dari Pada bangsa Yehuda Dan dikenapi dalam Yesus Kristus Maka pertanyaan Diperintahkan bagimu puasa Seperti nabi-nabi terdahulu Tunjukkan nabi siapa Yang berpuasa 30 hari Seperti yang dilakukan oleh Umat Islam segini Datanya dimana Kita tanya saja Seperti itu ya Teman-teman ya Jadi kalau berbicara tentang puasa Kita punya data Ya Apakah puasa Musa Puasa Esther Puasa Daud Puasa Yusafat Banyak sekali Jadi jangan langsung Mengatakan Mengklaim dia mengikuti Puasa-puasa Tradisi para nabi-nabi terdahulu Suruh nunjukkan nabi siapa Berpuasa Oke bang Esau Udah ada bang Jumat disini Ya Jadi tradisi nabi itu Puasa Bung Dalilnya sangat jelas Perintahnya Imamat 16-29 Jadi jangan sama-samakan kalian ini Yang agama dari barat ini Yang tidak puasa Jangan disamakan Orang Yahudi itu puasa Orang Islam itu puasa Kalian aja yang kagak Karena memang kalian bukan Pengikut para nabi Tapi pengikut bapak Paulus Yang ada di Antioquia sana Nah Perintah Tuhan sangat jelas Yul 1-14 Adakanlah puasa yang suci Maklumkanlah perkumpulan raya Kupukanlah para tua-tua Dan seluruh penduduk negeri Ke rumah Tuhan Elohim Dan teriaklah kepada Tuhan Ini perintah Imamat 16-29 Tapi kita gak usah terlalu jauh Ini masalah antara kalian Dengan Yesus Yesus puasa Kalian tidak puasa Mencerminkan kalian ini bukan pengikut Karena Yesus mengatakan Barang siapa yang percaya Kepada aku Dia akan mengikuti Apa yang aku kerjakan Yesus mengerjakan puasa Kalian tidak melakukan puasa Menendakan bahwa Apa yang menjadi Kewaspadaan murid Yesus Setelah mendengarkan Nasihat dari Yesus Waspandalah kepada penyamar Waspandalah kepada penyesan Waspandalah kepada serigala Yang nyamar seperti domba Dari buahnya bisa kita lihat Apa yang mereka lakukan Tidak sesuai dengan Apa yang diperintahkan oleh Bapak Mana perintahnya jangan puasa Ada? Tak ada Kalian tidak puasa Kalau kalian mengatakan Kami puasa Itu teori Itu hanya keinginan kalian aja Secara pribadi Sedangkan Yesus mengatakan Tetapi waktunya akan datang Mempelai itu diambil Dan mereka Pada waktu itulah Mereka akan berpuasa Jadi murid-muridnya Setelah terangkat Yesusnya Murid-murid puasa Tapi sekarang tidak ada lagi murid yang puasa Kenapa? Memang sudah habis muridnya Dihabisin sama Bapak di Antioquia Lahirlah kalian Sebagai pengikut Pelanjut dari tongkat pengajaran Bapak Yang ada di Antioquia sana Yang dinubuatkan oleh Yesus Di dalam Yohanes 8 Nomor 44 Begitu Bung cara belajarnya Silahkan Oke silahkan ya Itu di Indonesia itu Fitnah keji ya Fitnah keji Fitnah keji Mengatakan Kristen tidak puasa itu fitnah keji Silahkan Oke Jadi begini Suma Coba tolong tampilkan dalil dalam Quranmu Biasakan jangan menjadi teolog Apa ya Mencopet Menyomot Ayat-ayat yang tidak ada di kitabmu Saya yang saya tanyakan Di dalam Quranmu Ya kalau kamu selama menggunakan kitab orang lain Tentunya itu tidak akan pernah ketemu Ya tadi jelas saya katakan Semua yang dilakukan puasa itu dalam koridor bangsa Yahudi Ya dan mereka menantikan Sang Mesias Siapa Sang Mesias itu Jadi puasa mereka selalu menantikan tentang datangnya Sang Mesias Apakah di Quran juga kamu mengklaim itu menantikan Sang Mesias Mesias siapa Ya mohon ya gunakan Quranmu Apa kamu sudah jijik dengan Quranmu Apa Quranmu sudah tidak mampu lagi sehingga kamu harus mencopet Bagi saya jijik kalau saya mengambil Menjawab pertanyaan dari Alkitab Menggunakan Al-Quran Ya jijik bagi saya Tunjukkan kamu kitabmu Quranmu Hadismu ya dalilmu di dalam Quran Tentang puasa Maka pertanyaan saya Dimana Quranmu mengatakan mengikuti puasa nabi-nabi terdahulu Nabi siapa yang diikuti Ya apakah sama dengan puasamu itu Ya situ Dan Kamu berbeda tentang Paulus Ya tidak ada satupun yang kamu tuduhkan membunuh Paulus tidak membunuh setelah dia menerima Tuhan Yesus Ya kamu lihat bagaimana dia diutus ke Arab Untuk menyampaikan kabar baik itu Dan bahkan Allahmu sendiri Di dalam tasfir Tafsirnya juga mengakui siapa si Paulus itu Jadi kamu terlalu cetek Kalau berbicara tentang Paulus Semua sudah dijelaskan dengan baik Bagaimana tentang puasa itu dijelaskan di dalam Alkitab Tolong tunjukkan dalam kaluranmu Akidamu Jangan menjadi ya pencopet ayat orang lain Ya jadi silahkan saya ingin tahu di dalam Quranmu Dalilmu tentang puasa 30 hari paru waktu itu Tunjukkan datanya dimana Ya apakah mengikuti nabi siapa Ya di dalam perjanjian lama Silahkan Oke silahkan Cuma silahkan On mic Ya jadi jangan nangis Sudara Wahyu jangan nangis Yang saya kutip itu kitabnya Algamah Yahudi Bukan kitab NT Punya muka sikit Punya muka Punya muka Muka itu kalau gak ada muka Ngaca supaya bisa dilihat Yang saya kutip itu kitabnya orang Yahudi Saya katakan imamat Itu bukan kitab lo Kitab biul bukan kitab lo juga Lo siapa Sedangkan Al-Quran saya ketika berbicara mengenai puasa Jelas Ya ayuhalladina amanu kutiba alaikumusiam Kama kutiba ala alladina minkabalikum Itu jelas itu dalilnya Sebagaimana orang-orang beriman terdahulu Diperintahkan juga berpuasa Itu perintahnya Ada di imamat perintah puasanya Ada di kitab biul perintah puasanya Kenapa jadi emosian Saya membahas kitab Kitabnya orang Yahudi yang saya bawa Dan kebetulan saya berdiskusi dengan penyembah Yesus Maka saya sadarkan kalian Hei kalian Yesus puasa loh Kalian tidak puasa Kenapa? Karena kalian bukan pengikut Kalian penyembah Penyembah Jokowi dan pengikut Jokowi itu beda Gapan sih kalian bisa benda otak? Belajar dong Yesus mengatakan bukan Aku mengenal pengikutku Pengikutku mengikuti aku Aku puasa Pengikutku puasa Ente lagi Karang-arang cerita Mari kepuasa Karena menunggu Mesias Dasar Jadi berdiskusi-berdiskusi aja Gak usah alergi Gak usah tensian Kalau sudah terbukti kalian bukan pengikut Aku ya aja Memang kami bukan pengikut Yesus Bang Suma Kami hanya pura-pura Bahwa Yesus Sebenarnya kami ini adalah penyembah Yesus Kan dia mengajarkan kami Bapak kami yang ada di Antioquia Bapak Paulus Sudah selesai Gak usah lagi curhat Jangan Bapak Itu kitab kami Ngemis-ngemis Emang al-Qur'an Muda bisa diskusi apa itu? Walakadak azallahu Mereka kemudian diberi syariat Di antaranya adalah puasa Al-Qur'an kami membahas mereka Jadi ketika berbicara mengenai puasa Al-Qur'an Jadi gini ya Bang Suma Jangan curhat Jadi gini Bang tadi Menunduk bahwa kami mengikuti Yesus Tidak mengikuti Apa Kitabnya orang Yahudi Kamu gak tau ya Bahwa Yang kami imani itu Adalah Yesus Kristus Dan murid-muridnya itu Adalah orang Yahudi Kami berusaha Mengelakukan Apa Yang sudah diperintahkan Tuhan Kepada kami Dan tadi Dari tadi bro mengatakan Kami nyolong kitab-kitabnya Orang Yahudi Lah Jangan begitu Bang Suma Karena kami ini Orang Kristen Menyikuti Teladanya Yesus Dan murid-muridnya Adalah orang Yahudi Yang kami percaya Yosi Yosi jelasin sama dia Dia tuh Orang-orang Kristen juga Menyalahkan puasa Jelasin itu Iya Makanya Tadi sudah dijelaskan Sama Bang Sevis Otak Tentang puasa itu Kenapa dilakukan oleh Yesus Karena Yesus datang Untuk meniadakan Bukan untuk meniadakan Kita para Nabi Dan Kita Kita tarat Mengedapinya Yesus itu mengedapinya Makanya orang dulu Ada tujuannya Dia berpuasa untuk apa Ya itu seperti Sudah dijelaskan oleh Bang Sevis Otak ini tadi Tapi mungkin Kalau teman-teman Gak memahami lagi Tidak nyampe sampai situ Ya gimana lagi Mau dijelaskannya Apa kita harus ulang-ulang lagi Kan begitu Jadi Kami mau berpuasa Ataupun tidak berpuasa Itu adalah hak kami Tidak ada lagi Untuk dipaksain Untuk kami berpuasa Untuk 40 hari 40 malam Tapi kalau kamu mau berusaha Silahkan Apa tujuan kamu Untuk berpuasa Itu Kalau berpuasa 40 hari 40 malam itu Seperti Yesus Musa Ya Itu ada tujuannya Itu ada tujuannya Untuk apa Itu artinya puasa Dan kami juga melakukan Puasa-puasa Seperti puasa Esther Ada juga yang melakukan Puasa Daniel Tapi kami gak harus Bilang-bilang ke Sudah-sudah Eh kami jam begini Tanggal begini Oke Tentu Zuma Nanti apa Yosi Atau Bang Servis Otak Jelasin ya Puasa Sebentar Yang Servis Otak Juga belum terjawab Bang Zuma Maksudnya Puasa semacam apa Yang memang disampaikan Bahwa tadi Al-Quran menyebutkan Mengikuti seperti yang sebelumnya Nah yang sebelumnya itu Yang sudah disebut Sama Servis Otak itu Puasa apa aja Silahkan Puasa seperti apa Yang dilakukan 30 hari Cuma siang aja itu Yang mana itu Sesuai tuntunan Abraham itu Silahkan Zuma Jadi yang datang kepada kami Itu syariat Islam Bukan syariat Nabi-Nabi terdahulu Sekali lagi cobalah ya Kalian itu Kalau berbicara tuh Tahu siapa Yang kalian hadapi Ini umat Islam ini Bukan umat Yahudi Nah keputian Sudara Yosi tadi Mengatakan Bahwa kami ini adalah Mengikuti Apa yang kalian ikuti Dari Yesus Yang kalian ikuti Dari Yesus itu apanya Yesus sunat Yesus puasa Yesus tawhid Yesus wujud dalam sholat Dia kemudian ibadah hari Sabtu Yang kalian ikuti apanya Hah? Apa yang kalian ikuti Dari Yesus Kalau anda mengikuti Yesus Anda harus percaya Ucapan Yesus Cuma anda lihat Di dalam Yohanes 17 Itu ucapan Yesus itu Bukan ucapan saya Sebab segala firman Yang engkau sampaikan Kepadaku Telah kusampaikan Kepada mereka Dan mereka telah Menerimanya Dan mereka tahu Benar-benar Bahwa aku datang Daripadamu Dan mereka percaya Engkau lah yang telah Mengutus aku Mereka murid Yesus Bani Israel Yang asli Percaya Yesus Rasul Maksud gak kalian Kegolongan itu Tidak kalian itu Pen Tuhan Kenapa Yesus jadi Tuhan Buat kalian Karena kalian itu Pengikut Bapak Antioquia Itu aja kok repot Murid-murid Yesus Percaya Yesus Rasul Rasulullah Menurut siapa? Menurut Yesus Mana dalilnya? Yohanes 17,8 Capek kalau Pengataan Yesus Anda gak percaya Capek kalau kitab kalian sendiri Gak percaya Lucu kan? Malah Maksud malah lebih percaya Daripada Anda terhadap kitab saudara Yesus berkata Semua firman telah disampaikan Setelah sampai firman itu Mereka semua percaya Aku adalah Rasul Nah inti dari mana kok Jadi Tuhan Yesus itu Coba berpikir Sehingga ketika berbicara Mengenai puasa Nabi Musa AS juga berpuasa Seperti itu dalilnya Dalam surah Al-Araf Coba anda lihat disana Nabi Musa puasa Oke terima kasih Walau belum terjawab Silahkan ditanggapi oleh teman Kristen ya Silahkan Tidak fokus pada Yang dimaksud tadi Cuma gini ada dikit ya Cuma agak memalukan ya Islam katanya Milah Ibrahim Tapi puasanya dimodif Silahkan dimodif Jadi 30 hari Sengah hari itu Silahkan Mas Yedol Ya jelas di ayat Alkitab ya Siapa yang mengurangi Ya atau menambai Dia terkutuk ya Dia terkutuk Jelas ayat Alkitab kita Maka pertanyaan sederhana Dia mengatakan itu Apa perintah dalam Quran Dalam Islam Makanya saya tanya Sebelum Islam melakukan itu Nabi-Nabi terdahulu Atau orang-orang terdahulu Itu melakukan puasa apa Siapa orang itu Kan gitu ya Nabi siapa Itu jelas Kemudian kalau berbicara tentang Yahudi Yes Kekristenan pun Kekristenan itu tidak datang Dari barat, timur, utara, selatan tidak Jelas dikatakan Kekristenan itu memang sumbernya Indunya adalah Yahudi Keyahudian Dalinya mana Yohanes 4 ayat 22 Ya Bahwa keselamatan itu Datang dari bangsa Yahudi Ya siapa dia Dialah yang merujuk kepada Yesus Jadi siapapun yang tidak datang Kepada Kristus Yesus Dia tidak akan selamat Mau ngaku dia punya Sariat seribu pun Itu omong kosong Apalagi ketika dia Kitabnya hanya mengutip Ya Menduplikasi dari ajaran terdahulu Bagaimana Tuhan yang katanya Maha Tau Tetapi kitab puasa saja Harus nyontek pada Iman yang terdahulu Kekristenan tidak pernah Keluar dari Ajaran dari Yahudi Jelas tadi sudah sakut Di dalam argus tadi ya Bahwa puasa itu Artinya apa Menantikan dia Yang Sang Mesias Ketika dia sudah datang Maka puasa itu Bagaimana hidup bersama Sang Mesias Jadi memilih Perbedaan perspektif Ketika Zuma Mau mengkaitkan puasa Islam Dan puasa Kristen itu sama Mohon maaf Terlalu naif bagi kami Orang-orang Kristen Ya Jadi Paulus tidak pernah membatalkan Dimana Paulus melarang untuk berpuasa Kalau Paulus membatalkan hukum Taurat Kamu harus tahu Hukum Taurat apa yang dibatalkan oleh Paulus Bukan Taurat Tuhan Tetapi Taurat 613 Mifot itu Itu berbeda tradisi Kehidupan bangsa Israel Kalau kamu mau mengikuti Tradisi Musa Kamu harus menjadi Orang Yahudi Minimal 10 tahun Baru kamu bisa jadi orang Yahudi Demikian Oke Silahkan Zuma Nathan Boleh siap-siap untuk jawab Yang pertama dimana Paulus Membatalkan perintah-perintah Tuhan Sebab itu mari kita tinggalkan Perintah-perintah pertama Dari ajaran tentang Yesus Dan beralih kepada Perkembangan yang pernah Yang penuh Janganlah kita meletakkan lagi Dasar kotobatan Dari perbuatan-perbuatan Yang sia-sia Dan dasarnya Kepercayaan kepada Tuhan Itu Ephesus 2 Nomor 15 Dengan matinya Yesus Dia telah membatalkan Segala perintah yang ada Dalam hukum Taurat Segala perintah Baca tuh Segala perintah Tidak ada dikatakan sini Perintah ini boleh Ini perintah tidak Tidak ada Terus kemudian Anda mengatakan Anda hubungannya Kristen Mana ada hubungannya Apa hubungannya Yahudi dengan Kristen Ngadi-ngadi Sudah 2000 tahun Kalian itu Satu tempat ibadah aja kagak Tuhan kalian beda Kitab suci kalian beda Nabi kalian beda Kalian aja yang mengklaim Malu Malu Anda mengatakan puasa Masa dimodif Ya kalian Tuhan kalian modif Enak kali ngomong Lalu mengatakan Ditambah dan dikurangi Halo Perjanjian baru itu apa Itu perjanjian baru itu apa Surah-surah paulus itu apa Perintah siapa itu Surah-surah paulus 14 buku tuh Jangan kurangi Jangan ditambah Katanya dalam ulangan 4 Tapi apa Perjanjian baru itu apa Filipi Roma Apa itu Surat dari mana itu Firman dari mana Firman dari Tuhan Bapak Yang ada di Anteogia Itu Tuhan kalian Lalu kemudian Pintarnya saudara wahyu Bapak-bapak Yohana sempat 22 Anda sadar kalau Anda bawa itu Disitu Yesus sebagai orang Yahudi Mengatakan dengan sangat jelas Aku menyembah Apa yang aku kenal Halo Halo Sumpah Sementara orang Kristen Menyembah Yudas Di atas piang salib Yesusnya mengatakan Tuhan yang benar Tuhan yang berani Satanya aku Ente semua yang malah Menyembah Yudas Gimana ceritanya Yohana sempat 22 itu Tidak berbicara mengenai Puasa Orang Kristen Intinya sekarang disini adalah Yesus puasa Kalian puasu Itu loh Coba sambungkan puasanya Yesus dengan puasa kalian Gak ada kan Gak ada yang buknya Oke oke silahkan Sakit kalian ini Oke bentar Aku tangkapi Aku tangkapi Aku tangkapi Aku tangkapi Aku tangkapi Nanti abis itu kalian Sebentar Semuanya sebentar Oke aku aja Abis itu kalian lah Jadi gini Bang Suma ya Yang aku kejar tadi Oke bentar Ya Yosi Sudah ada Yosi Silahkan Yosi 2 menit Aku abis ini aja Abis kalian lah Yang aku kejar tadi Kata Bang Suma Dia mengikuti Apa Puasanya Yesus Kan tadi saya jelaskan Bang Suma ini berarti Berbohong Kalau dia mengatakan Dia mengikuti Puasanya Yesus Sedangkan puasanya Yesus ini 40 hari 40 malam Gak makan gak minum Tapi Bang Suma nya kan berpuasa Hanya siang doang Malam subuh makan Nah itu berbeda Makanya Jangan sama-sama kan Jangan lari ke narasi lain Itu yang saya kejar tadi Mengatakan bahwa Bang Suma Lebih mengikuti Teladannya Yesus Berpuasa Kita gak berpuasa Itu kan berbohong Puasanya aja sudah berbeda Gak sama Dan juga Sebenarnya di dalam Ajarannya Bang Suma ini Puasa ini ikut siapa sih sebenarnya Mila Ibrahim Atau puasanya Nabi Muhammad Nah Kalau mengikuti Nabi Ibrahim Sama 40 hari 40 malam Gak makan gak minum Sama musa Kalau seperti bro bilang Tadi Bapak Jack bilang Dimodif Ya gak sama Makanya kenapa dimodif Karena apa Berbeda Cuma siang doang Yang puasa Malam makan Gitu Ya lanjutlah yang lain Aku mau turun sebenarnya ini Itu yang aku kejar nih Makanya saya bilang Bang Suma Jangan sama-sama kan Dari dulu saya bilang Jangan menyamanya makan Berbeda Berbeda dengan puasa Oke oke Cukup Yang menyamakan itu kalian Jangan juga Dari dulu Kalian juga Suma Waktu saya kan Iya waktu Waktu apa 2 menit Suma 2 menit Silahkan Mengenai kesamaan Saya katakan sama Yesus puasa Kami puasa Kalian tidak Puasa dalam bahasa Ibrani sama dengan Bahasa Arab Sama-sama mengatakan Dengan kata Som Som itu menahan Nah tergantung Syariatnya apa Menahan dari apa Merendahkan diri Sesuai dengan Imamat 1631 Melepangkan diri Bersabar Melahan lapar Tidak makan Tidak minum Itu sama Nah kalian sendiri Ini masalahnya adalah Yesus puasa Kalian tidak puasa Kami juga puasa Ayam juga Kalau bisa bicara Juga mengatakan begitu Masalahnya sekarang ini Adalah kejujuran Di dalam beragama Siapa yang kalian ikuti Dengan pola agama Kristen ini Siapa Yang ngajarin kalian Menjadi Kristen itu Siapa Itu dulu poinnya Karena Yesus mengatakan Aku mengenal muridku Mereka mengikuti aku Andai saja hari ini Yesus hidup Di samping Hidup berdampingan dengan kalian Disandingkan kemudian Akan ketahuan Yesus ke kanan Kalian ke kiri Pada hari sabat Yesus ke Sinegogi Minggu kalian ke gereja Nggak sama Belong Cuma lah berpikir Yang dibaca oleh Yesus itu Kitabnya orang Yahudi Bahasa Ibrani Yang kalian baca Bahasa Inggris Bahasa Indonesia Bahasa Yunani Nggak sama Pada saat Yesus makan Nggak ada menu anjing Nggak ada makan Babi di atas mejanya Kalian Kalian apa Semua yang diharamkan Di dalam kitab Ajarannya Yesus Kalian makan Sama nggak Nggak sama Kalian ini cuman penyamar Yesus puasa 40 hari 40 malam Kalian makan 40 hari 40 malam Tak ada hentinya Ya Jadi saatnya kalian menyadari ya Kalian itu adalah Buah-buah dari pengajaran Nabi palsu Yang Yesus Nubuatkan Dalam hati setuju Yang membuat Mombong kemarin mencet Di celana Betul Silahkan Jangan keluar ya Oke Nathan Silahkan Pak Aku Ini negara saya Dengarkan saya Diam Kalian itu Masih status Belajar Dengar Dimatius Nambung Kalau Kau mengatakan Matius Sabar dulu Bom Diam Kalau Kau mengatakan Apabila kami beri puasa Janganlah murah-mukamu Seperti orang-mukamu Seperti orang-mukamu Iya Kamu tidak Kenapa itu Kena repot lagi Siapa yang Buka lagi Buka lagi Jangan di Mio Jangan di Mio Kamu mau Baca Matius Ini peringatan Yesus kepada Bani Israel Bukan kepada kalian Paham itu dulu Si siapa namanya Ini peringatannya Seperti muridnya Apabila kau berpuasa Jangan murah-mukamu Seperti orang menapi Mereka mengubah air muka Oke Jangan kayak orang menapi Oke Silahkan aja Tapi 40 hari 40 malam Tidak makan Tidak minum itu Semua Kristen di Indonesia Akan kita tahu Tapi dimana Kita bisa melihat Kristen Tidak makan 40 hari 40 malam Dimana Dimana Kristen itu bisa Orang tidak makan 40 hari 40 malam itu Jangankan berdiri Bernapas aja Udah susah Alah Lebai kali kau Siapa namanya ini Lebai kali kau Sedangkan di dalam Ajaran para nabi Yul 1 Nomor 14 Adakanlah puasa yang kudus Maklumkanlah perkumpulan raya Kumpulkanlah para tua-tua Dan seluruh penduduk negeri Dan ke rumah Tuhan Allahmu Dan berteriaklah Ada perintah disana Saat kok Dalam bahasa Ibrani Perintahnya untuk berteriak Ini apa nih Masa ada orang puasa Pamir-pamir Asa ibu buat tidak Memang syariat agama Yang mengajarkan itu Sementara kalian tak munapi Kami puasa 40 hari 40 malam Tapi apa Anjing mati dimana-mana Kucing mati dimana-mana Monyet mati dimana-mana Siapa yang makan itu Hama bambi berkurang Tiap tahun Siapa yang makan Kapan kalian puasa Puasa 40 hari 40 malam Sedangkan Yesus pada hari ke-40 Lamparlah dia Maka dia mengutipon arah Banyak cerita Ngaku-ngaku pengikut Yesus Mana buktikan Puasa 40 hari 40 malam Oke silahkan Bang Yeso Silahkan Oke terima kasih Bang Zuma Belum bisa menunjukkan ya Dari itu silahkan Ya aku dulu Aku yang dianggap tadi Silahkan service otak Ini masih menuju Kepada Alkitab Ya Zuma Dari tadi Ya dari tadi kan saya tanya Orang mana yang kamu ikuti sesuai Quranmu Ya Nabi mana Ya jangan muter-muter pola Paulus pola Paulus Artinya kamu tidak mengerti tentang kuasa dalam imanmu Ya Jelas dari tadi tidak ada jawaban Kembali Paulus lagi Jelas katakan Paulus mengatakan Hidup ada keuntungan Apa hidup untuk Kristus mati adalah keuntungan Ya Paulus sendiri mengakui bahwa Dengan adanya Kristus Maka dia mendapatkan apa yang berharga dalam hidungnya itu Sudah tidak lagi berharga karena Kristus Artinya Paulus tidak pernah melanggar apapun yang diajarkan oleh Kristus Justru Paulus mengajar tentang kekistenan Ya Jadi kamu harus belajar lagi Zuma ya Tentang Yaudi Kamu mengatakan tentang sunat Sunat di dalam tradisi Abraham Milah Abraham Yang pertama menunjukkan keturunan secara biologis Kemudian sunat yang tidak dilakukan di luar keturunan itu disebut Buddha Jadi artinya Kalau kamu sunat mengikuti Milah Abraham Artinya kamu menunjukkan mengabdikan diri kamu sebagai Buddha Ya sebagai jongosnya bangsa Israel Kamu harus mengerti perspektif ini Maka jangan biasakan kitab itu ya istilahnya plagiat tacon nyontek Karena memiliki makna sunat pun harus paham tradisi mereka Kamu bersunat itu artinya kamu adalah Buddha Yang bangsa Yahudi Ya dalinya jelas ya di dalam kejadian 17 itu Jadi kalau kamu membanggakan diri karena kamu mengikut Jesus Terus selain puasa tadi sunat Kamu adalah Buddha Yang bangsa Yahudi Banta saya pendeta manapun yang bisa membanta ini Apalagi kamu Kamu adalah Buddha Yang bangsa Yahudi Jadi ketika kamu berbicara tentang itu Kamu adalah menandakan bahwa kamu mendeklarekan Di room-room internasional ataupun room nasional ini Kamu adalah buddhanya bangsa Yahudi Demikian Zuma Oke Zuma dua menit Pak Bambam bersiapkan diri Habis Zuma ini Silahkan Zuma Oke Al-Quran menerasikan Tumma'u hayna ilaika anittabi amillatna ibrahim hanifa Perintahnya ke Abrahamnya Bukan kepada keturunannya Coy Yang ikut ajaran keturunannya Isha itulah buddh Bukan buddh lagi Tapi buddh Kami tidak dianjari mengikuti keturunan Abraham Kami dianjari mengikuti Mila Abraham Oke Dan orang-orang yang hidup di dalam naungan keturunan Abraham Itulah buddha Atau orang asing yang dibeli Seperti kalian Kalau anda mengatakan kami buddha Terserah loh Tapi kami mengikuti anjaran Abraham Daripada Allah Buddha kagak Malah disebut guguk Oleh Yesus Kan pedis Oke Disebut serikala oleh Yesus Eh karena pahit Lalu kemudian saudara mengatakan Paulus tidak merubah Kalau Paulus tidak merubah Saudara Wahyu Maka saudara akan menemukan Kristen dan Yahudi Satu tubuh Tuhan kalian manusia Yang pernah Nge-nge-nge sama ibunya Mana ada Tuhannya Yahudi Kayak begitu Kalian nih Coba lah Katanya namanya bengkel otak Servis otak Tapi kok yang di servis Pantap Gimana sih Coba lah Gunakan akal sihat Jadi Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Mengatakan Dia datang Memberikan contoh Apa yang dikatakan dalam Al-Quran Pati tapi uni Ikutil aku Maka kami mengikuti pola puasanya Kenapa kalian cari puasa Kami harus sama dengan Yesus Yang harus mencari puasanya Sama dengan Yesus Itu kalian Tapi faktanya kalian gak puasa Tapi puasa Ada lagi tadi yang naik Kami 40 hari 40 malam Pandai-pandai Dua hari kau tidak makan Biji matamu keluar Apalagi 40 hari 40 malam Jadi kalian itu bukan pengikut titik Kalian itu pen Tuhan Kalian itu seperti orang yang Menyembah Krishna Orang yang menyembah Siddhartha Gautama Orang yang menyembah Horus Kalian itu Itu lah kalian Jangan kau kotori mulut kalian Dengan puasa Gak ada puasa di Krista Itu puasu Kalaupun kalian puasa Masih belum dapat Puasa di Islam Belum dapat Silahkan Pak Bomo Jangan dikasih besar aku dulu Jangan dikasih besar aku Sebentar dulu Aku narasi dulu Satu menit Suara aku bisa dengar Halo pecinta Salat ABM 2 Hari ini yang kedua kali Kubal-bali Suma ya Suma jangan Kau lah Kubal-bali Bombom Tau nantang-nantang pendeta semua Oke Kita langsung Dari tadi saya dengar Silahkan Dari tadi Tuhan Yesus memberkat Haleluya Tuhan Yesus Oke Sesuatu terkasih Dalam nama Tuhan Kita Yesus Jumbal lagi bersama Dapa Bombom Oke Saya langsung saja Kita topik Oke Kita lihat Saya mau tanya Suma dulu Suma Suma dalam Al-Quran Al-Baqoro 183 Al-Baqoro 183 Wahai orang-orang yang beriman Suma orang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan di atas orang-orang sebelum kamu Agar bertakwa Nabi Muhammad yang dikurungkan Al-Quran Saya mau tanya Suma Orang-orang sebelum kamu Berarti orang-orang Yahudi yang kau bilang tadi kan Nabi Musa Orang-orang Nabi-Nabi di Israel ya Termasuk Yesus yang kau bilang tadi ya Kau puja-puja Kau bilang kami bukan berikut Yesus Kamu Pertanyaan saya Pertanyaan saya Suma jangan kau lari Kau bal-balik kau hari ini Pertama Di keluaran 34 ya Keluaran 34 ayat 28 Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam Lamanya tidak makan roti dan tidak minum air Dan ia menuliskan kepada lo Itu segala perkataan perjanjian Yakni Ke 10 firman Tuhan Pertanyaan saya Suma Saya bisa tunjukkan kau dalil Tapi waktu saya tinggal sedikit ya Kasih tahu waktunya sisa berapa Tolong-tolong 30 detikan Oke Masih cukup ya Makapun lah Ia makan dan minum Dan kekuatan makanan itu berjalan 40 hari 40 malam lamanya Sebagai gunung Allah Gunung Horeb Elia berpuasa 40 hari Yesus berpuasa 40 hari Tidak makan tidak minum Untuk menjalankan firman Tuhan Pertanyaan saya Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran Mengikuti sesuai dengan apa yang Allah turunkan Pertanyaan saya Kau tunjukkan dalil Dan dimana Nabi Muhammad berpuasa Bukan Anda Saya tunjuk sekejar Nabi Muhammad Yang mengejarkan Al-Quran untuk Anda Diturunkan Anda tunjukkan Selesai 2 menit Silahkan Bang Zuma menunjukkan Napsunya tapi ejakulasi dini Napsu awal aja kau bong-bong Waduh parah ini bong-bong Tadi saya sudah menunjukkan No 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 Buat adanamu sahalati na lay la ta wa atmamna ha bi ashri fatamma miqad rabihi arba'ina laylah Nih 40 hari Oke Ini Al-Quran Sementara ente ambil kitabnya Yahudi Malu nggak tuh? Malu Anda mgembaci kitabnya agama lain Malu Saya baci kitabku sendiri Itu namanya Yahudi kau tunjukkan Bombombom Bambombom Nggak malu nggak? Kitabnya orang kau tunjukkan sementara agamamu kristen, kau bukan Yahudi, malu gak? malu jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan puasa kepada kaumnya, ada lagi tadi perempuan mengatakan bahwa, mana puasamu? loh umat islam setiap tahun berpuasa pada saat penjajah kristen datang ke Indonesia tak ada penjajah yang berpuasa, kami melawan penjajah dalam keadaan puasa kenapa bisa demikian? karena sudah diajarkan, sudah disyariatkan pata biuni, ikut kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di dalam agama islam, jangan kau ragukan sekarang ini ada kamu dalam bulan suci ramadhan yang umat islam, kamu ada syariatnya jelas, apapun yang menjadi rukun dan sunnah di dalam bulan puasa, ada jelas, termasuk mengajarin kalian menyadarkan kalian, itu juga adalah bagian daripada rukun puasa, mengajarkan orang untuk menjadi waras, memberikan ilmu kepada kalian itu juga adalah amalan dalam bulan suci ramadhan saya tunjukkan Al-Quran saya ini Al-Quran, kamu baca kitabnya orang mimalukan musa arab itu pak bombom itu musa arab itu memalukan kubal balik kau ya kubal balik kau saya tanya sesuai dalil Al-Quranmu bahwa orang-orang yang beriman Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran penyempurna kitab sebelum-sebelumnya kami menyempurna kitab taurat, injil dan sabur diwajibkan kepada kamu berpuasa pertanyaan saya Nabi Muhammad berpuasa dimana? untuk sebagai panutan kau mengatakan kami orang kisah pertanyaan sini, lihat ini di dalam Matius 4 Matius adalah injil setelah berpuasa 40 hari 40 malam akhirnya lapar lalai Yesus Yesus berpuasa 40 hari 40 malam Musa kitab taurat berpuasa Elia mewakili kitab para nabi berpuasa saya sudah tunjukkan dalil saya sudah pakai dalil kuh hancurkan kau semua pertanyaannya kau lihat ini disini Yohanes Yesus sendiri katakan Yohanes 8 ayat 31 dan selanjutnya kau perhatikan disini maka katanya kepada orang-orang Yahudi perhatikan orang Yahudi yang percaya kepadanya jikalau kamu tetap dalam firmanku kamu benar-benar adalah muridku perhatikan disini dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memberikan kamu perhatikan berarti kalau ada orang yang percaya kepada Yesus dia adalah murid Yesus selesai dalam Matius 28 ayat 19 dan selanjutnya oke Suma kau paham mengikut Yesus yang dibaptis Suma tidak dibaptis Suma tidak melakukan percayaan kudus Yesus katakan jadi muridku ala percayaan kudus mengikuti percayaan kudus dalam Yohanes 15 Suma kau lihat ini Yohanes 15 ini Suma kubal balik kau 30 detik lagi Yohanes 19 ayat 7 jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya kita mengikuti ajarah Yesus kami dibaptis Yesus dibaptis kami dibaptis Yesus suruh percayaan kudus Pertanyaan saya kembali kesini hei pengikut Nabi Muhammad Nabi Muhammad setanya Nabi Muhammad berpuasa gak tidak bercegar kau tuntuk kembaliin seperti saya surat Al-Qurus 1-3 di mana Nabi Muhammad berpuasa dan umatnya berpuasa silakan Yesus berpuasa kami berpuasa sekarang kami sebentar hancur hancur ini sih bang Suma coba suruh hancur suruh tunjukan data juga seperti Pak Bob suruh alhamdulillah 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 umat 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 itu bisa on camp bukan lho enggak perlu enggak perlu enggak perlu enggak perlu enggak perlu Paulus Paulus juga mengajarkan 14 sudah pernah buka kamera 14 kitab diajarin kita oke gantian ya anda membawa Yesus dibaptis anda mengatakan Yesus dibaptis permasalahannya di dalam kitab 1 Yohanes 2 nomor 6 barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam diri Yesus dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup jeder ini dalil pakai mata, pakai otak, pakai hati 1 Yohanes 2 nomor 6 barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam Yesus maka dia wajib ngerti arti kata wajib wajib itu dalam bahasa Yunani sesuatu yang harus diadakan tidak boleh tidak kapan tidak ada maka dia gugur ini wajib wajib dia hidup sama seperti Yesus hidup coba apakah kalian hidupnya sudah sama seperti Yesus? sama apanya yang sama? Yesus praktisitora oke Yesus sabat Yesus tauhid Yesus sinagogi Yesus haramkan babi Yesus taat torah sedikit pun dia tidak akan pernah melanggar torah kalian itu makanya saya katakan kalau andai saja murid-murid Yesus keturunan dari sebelas murid masih hidup sampai sekarang berhadapan dengan Kristen kita akan melihat antara laksana langit dan bumi paham itu? justru keturunan dari ke sebelas murid akan lebih ke Islam-Islaman daripada ke Kristen-Kristenan karena mereka puasa mereka sujud dan beribadah sedangkan Kristen hari ini apa? apa yang kalian lakukan sama seperti Yesus? tidak ada kami beriman kepada Allah mengikuti agama Islam semuanya berasal dari Rasulullah tidak ada yang tidak berasal dari beliau makanya Rasulullah umatnya sudah seribu empat ratus tahun tidak pernah berubah syariat-syariatnya ya kalian Yesus melakukan puasa kalian mana puasanya? mana? mana? 40 hari? mana? mana? kalau kalian 40 hari puasa maka hama babi di Indonesia makin banyak bukan berkurang paham? habisannya kan? nah buktikan belum terjawab juga silahkan ada yang mau ini cuma terima kasih banyak eh teman-teman kau lawan ini megaloman bom-bom seru bom-bom kalau dari tadi dalipun satupun kau tidak bisa menjawab surat Al-Baqoro 183 kau tunjukkan kau pengikuti Nabi Muhammad yang diturunkan Al-Quran kenapa kau tidak mengikuti Nabi Muhammad Nabi Muhammad penyempurna kitab-kitab sebelum sebelumnya Taurat, Injil, dan Sabur sekarang Musa mengenapi kitab Taurat dengan berpuasa 40 hari 40 malam Elia mewakili kitab para Nabi berpuasa 40 hari 40 malam Yesus memberikan firmannya Injil yang diberitakan firmannya dia berpuasa 40 hari 40 malam disitu sesuai dalam nubuatan kitab Daniel 9 ayat yang ke-25 hingga ke-29 eh semua gue ini pakar Alkitab semua lu nantang pendeta lu mampus sekarang lu jawab kalau Nabi Muhammad penyempurna kenapa diturunkan Al-Quran sesuai dengan surat Al-Baqoro 183 Anda tidak ikut berpuasa Nabi Anda tidak berpuasa 40 hari 40 malam silahkan saya minta datanya datanya Nabi Muhammad penyempurna berpuasa silahkan Anda buka hadis maupun Al-Quran dimana jangan kau lari ke sana kembali nanti itu channel apa? link yang lain sekarang kita bahas tentang berpuasa dulu oke semua aku tunggu kau jawaban belum kau jawab jangan kau lari ke masalah orang Yahudi saya cari Nabi Muhammad berpuasa dimana kau kubal balik kau ya kubal balik kau sekarang jangan kau macam-macam kau tunjukkan sesuai dalil kau ketemu dengan mega loman si rambut penghancur Zuma waktuku masih ada? masih 40 detik lagi Zuma jangan kau lari ke orang sunat sabar itu nanti temanya lain kita berpacara berpuasa dulu karena berpuasa dari tadi kau zonk kau cuma mulut tolak ketahuan bahwa Anda saya undang para pendeta eh kau tahu Pak Bombong turun di Youtube nanti itu kenapa? kubal balik kau kau lari di Youtube sekarang aku kejar kau ya yang kau bangun dengan Bombong Bombong suruh Bombong jangan kau cuma cari koin ya saya tunggu datanya saya tindakan pindah topik saya kejar Al-Bokoro 183 kau jawab jangan kau lari ya aku tunggu oke terima kasih banyak itu aja aku pilih oke syariat Islam itu beda dengan syariat Taurah syariat para nabi itu beda makanya tidak ada di kitab kami itu melengket kitabnya Yahudi makanya kitab kami bukan kitab Spanyol separuh nyolong dari Yahudi Al-Quran mengatakan Al-Fatihah Al-Quran datang kemudian diajatkan kepada para nabi, para pengikut para nabi terdahulu. Apa yang dikatakan kemudian? Al-Quran datang untuk menghilangkan beban-beban Yahudi dan Nasrani. Membebaskan kemudian berlenggu-belenggu anturan syariat yang datang pada Nabi Musa kemudian untuk mengikut pada syariat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ada pun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, mengikuti cahaya terang yang diturunkan berupa Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi orang Yahudi dan Nasrani, dalam hal ini pengikut Nabi Musa dan Nabi Isa, diperintahkan kemudian untuk menjadi pengikut syariat Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, ikuti puas aku. Apa yang kalian lihat hari ini kepada kami umat Islam, itulah puasa Rasulullah. Yang dicontoh dari generasi awal, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai sekarang. Ya kalian dah puasa itu ikut siapa? Yesus 40 hari, 40 malam puasa. Sudah selesai, sudah selesai, sudah selesai. Ku bal balik kau. Ya bal balik lagi, bahas kitabnya Yahudi. Keliharan saya, kitabnya Yahudi pasti dibahas. Oke. Di tadi saya sudah tunjukkan, Yesus katakan dalam Injil ya. Suma kau harus belajar. Yesus dibaptis, kami orang Kristen dibaptis. Arti Yesus dibaptis, kami masuk. Di dalam Kristus, berarti orang Kristen masuk dalam ajaran Kristen. Oh, hallelujah. Kau dengar ya? Kau dari tadi tidak bisa menunjukkan bahwa Kau mengikuti ajaran Nabi-Nabi Semi Surat Al-Baqoro 183. Itu yang saya kejar, Suma. Saya pakai data. Dan tahu kau cuma berdol-dol-dol. Itulah ketahuan kau hanya mulut besar. Seorang satpam yang tidak sekolah teologi, katanya pintar sekolah teologi. Kau kubal-balik, kau Suma. Kau main cerit dengan kitab Al-Quranmu sendiri. 183, Al-Baqoro. Kau tunjukkan sama saya. Di Al-Quran, katanya kau sendiri mengatakan, Kami penyempurna kitab Taurat, Injil, dan Sabur. Sekarang katanya kau. Semua penerima kitab Taurat, Musa berpuasa. Kitab-kitab Taurat dan Sabur, semua berpuasa. Ada puasa Daud. Semua berpuasa. Elia mewakili. Sekarang Yesus mewakili. Menutupi kitab Injil. Yesus tidak ada Nabi. Setelah Nabi itu sudah tidak ada lagi. Jangan kau pakai kisah Rasul 13. Itu fungsinya. Saya bisa jelaskan. Tapi ini untuk pinjakan lain. Sekarang, Suma. Kau tunjukkan satu dalil. Sekarang saya satu kosong buat kau. Kau gak bisa tunjukkan satu dalil. Nabi Muhammad mengikuti para Nabi. Ini jejakmu dalam Al-Quran ini loh. Ini nih. Saya tunjukkan dalil. Ini nih. Kau harus jawab. Kau harus jawab. Ini dalil loh. Hei hei. Wei. Wei. Wahai orang-orang yang beriman. Kalau kalian tidak puasa berarti kalian bukan orang yang beriman. Oh beriman. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana. Diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Agar kamu bertakwa. Pertanyaan saya. Dimana ayat Nabi Muhammad berpuasa 40 hari 40 malam. Untuk mengenapi. Tadi kau berpuji-muji orang Yahudi. Sekarang. Sekarang kau tunjukkan. Dimana Nabi Muhammad berpuasa 40 hari 40 malam. Silahkan semua. Saya pikir anda dari tadi hanya. Hanya menghadapkan mulut anda yang besar kayak tua ya. Kami bukan pengikut Nabi Muhammad. Kami bukan pengikut Nabi Muhammad. Kami pengikut Nabi Muhammad. Sedangkan Al-Qur'anul Karim. Yang anda bacakan terudah. Surah Ali Imran. Surah Ali Imran. Ya ayuhalladina amanu kutiba alaikumusiam. Wajib puasanya. Bukan rukun syaratnya. Tapi wajib puasa. Puasanya yang wajib. Bukan cara-caranya. Cara-cara itu tergantung kepada umat siapa yang diberikan kemudian rukun dan sunahnya. Itu yang perlu saudara pahami. Umat terdahulu puasa. Kami puasa. Mengenai caranya. Itu tergantung Nabi-Nya. Kepada siapa syariat itu diajarkan. Musa untuk kaumnya. Isa untuk kaumnya. Rasulullah Muhammad SAW untuk kami. Caranya berbeda. Tapi hukum puasanya sama. Perintah puasa sama-sama puasa. Yang jadi masalah itu kalian. Yesus mengatakan barang siapa yang mengaku dia dalam Yesus. Maka dia wajib hukumnya hidup sama seperti Yesus. Yesus mengatakan aku mengenal pengikutku. Mereka mengikuti aku. Yesus mengatakan barang siapa percaya kepada aku. Dia akan melakukan pekerjaannya aku lakukan. Baptis-baptis. Yesus tidak pernah membaptis satu monyet pun. Apalagi manusia. Tidak pernah Yesus membaptis satu orang pun. Tunjukkan mana? Di mana dalinya pernah Yesus membaptis? Tidak pernah. Sarat menjadi Kristen adalah baptis. Berarti Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun. Dengan kata lain. Yesus tidak pernah mengkristinkan satu manusia pun. Paham? Paham? Gak begitu bermasalah. Rasulullah puasa. Kami puasa. Nabi Musa puasa. Kami puasa. Abraham puasa. Kami puasa. Yesus puasa. Kami puasa. Lah kalian? Sisa 30 detik. Kalian? Lucu ente. Saya pengikutnya Nabi Muhammad. Saya ikuti beliau. Nah kamu pengikutnya Yesus. Kenapa kamu tidak ikut Yesus? Hah? Kenapa? Kenapa? Buktikan kalian puasa 40 hari 40 malam. Mana? Perutmu tidak gemuk begitu bom. Kalau kau puasa 40 hari 40 malam. Bibirmu tidak tembem kayak begitu bro. 40 hari 40 malam. Gila saya dilipun. Saya ngelirkan itu. Ya giliran gue ya. Ya silahkan. Oke. Suma. Bom bom layani kau dengan santai saja. Gue tidur-tidur. Tadi Anda mengatakan bahwa Anda mengikuti puasa. Tidak diatur. Oke. Kalau tunjukkan 1 dalil. Nabi Muhammad berpuasa dalam data. Data-data. Al-Quran maupun hati. Tunjukkan 1 ayat. Nabi Muhammad berpuasa. Saya minta. Saya lain. hancur hancur berkeping orang sudah tahu bahwa kau hanya modal congor cuma dari tadi tidak bisa tunjukkan data bahwa Nabi Muhammad berkuasa Nabi dulu berkuasa baru ke orang umatnya tadi kau bilang umat berkuasa kami Yesus berkuasa kami sekarang sebetulnya pasca kami berkuasa empat puluh hari tidak perlu kami ngomong tadi kan sudah dijelaskan dalam hati-hati-hati selanjutnya untuk apa kami berkata ada puasa Daud ada puasa ester-puasa tiga kali ya ada puasa Daud hanya makan eh tidak makan hanya minum itu puasa dan yang hanya makan sayur sayuran kau tidak menjelaskan secara data saya bisa tunjukkan data kau tunjukkan data sekejar dulu surat Albaqoro sepertinya kau jelaskan suratmu itu jangan kau lari itu firman Allah kau jelaskan nabi-nabi jangan kau bicara tentang kau berkuasa kau jelaskan dulu kami mengikuti jajak para Nabi sekarang Nabi Muhammad mengikuti Nabi Musa Elia dan Yesus silahkan mobil cari-cara Yesus sekarang kau ikuti jangan bicara bakis bisa 30 detik silahkan silahkan kau tunjukkan kuasa biar waktu habis Oke yang ditanyakan adalah dimana datanya bahwa kita menyempurnakan puasa 30 hari ada perubahan 40 hari jadi 30 hari kan itu datanya Oke habis mutafakun alaih menjelaskan bahwasanya Alai isha 대allahu wankalas karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yang sumuh hatta naqul la yuktir wayafiru Hatta naqula la yasum wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam stakmal siyamas sah patu illa ramadhan wa ma ra'aituhu fisahri akfar minhu siyam fisa aban mutafakul alaih Oke nabi kemudian diceritakan bahwa beliau tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali bulan suci Ramadan hadis mutafakul alaih beliau kemudian berpuasa penuh nanti di bulan suci Ramadan hadits Oke pahami ya Nah di dalam kitabmu Yesus 40 hari 40 malam mana orang Kristen berpuasa 40 hari 40 40 malam tunjukkan mana di mana kalian berpuasa 40 hari 40 malam kalau kalian berpuasa 40 hari 40 malam maka gereja akan tutup Kenapa enggak ada lagi yang bisa jalan ke gereja sempoyongan paman apa bisa tubuh nggak diisi babi nggak diisi babi satu hari bombom bisa 30 detik bisa bombom apalagi 40 hari 40 malam kau enggak minum tua mati kau jadi enggak ada cerita itu Rasulullah Muhammad s.s. puasa dalinnya saya sudah tunjukkan kami puasa imbat Islam 1400 tahun setiap tahun puasa sampai hari ini lah kalian Yesus puasa 2000 tahun yang lalu kalian ngapain puasu hahaha ayolah teman-teman Kristen ayolah ayolah sadarilah kalian itu bukan pengikut tapi pentuhannya Oke silakan Oke sudah tidak ada saudara-saudara itu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Kenapa Pak Bobom selama ini tidak mau berdiskusi sama Suma ya karena apa kelasnya Pak Bobom dan Suma saya pikir tidak ada kelas jauh sekali jauh sekali saya teman-teman yang Kristen Tidak usah marah sama Suma Suma ini belum belum di jamaah-jamaah saya bukan menghujud rohnya sabar 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 jangan kerja Suma ini jangan kita marah kita doa buat dia ya kita doa buat dia karena dia berdiaman dengan kuasa roh kita bantu doa karena orang ini hanya Iblis yang menutupi matanya kita berdoa dalam nama Yesus matanya dibuka celik Aduh penyembayu gas menghibur diri oke oke ya memang belum ada ya Bang supaya silahkan ya terserah kalian kan ya cukup-cukup ya kayaknya cukup ya karena pertanyaan saya tadi juga nggak pernah dijawab di sini ada 30 hari di sini ada penyembah Yudha semuanya nggak ada ya terus ya ada satu nomor radisnya nomor radisnya nggak usah kabur nomor radisnya berapa ya tidak pernah belajar Kristen tak Yudas ya tentang Yudas juga bingung ya tadi yang disebutkan Musa itu bukan Musa bangsa Israel bang itu Musa yang disapi bertina itu bang Oke baik saudaraku yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan keseruan diskusi atau dobat yang sangat menarik yang dimana lagi-lagi kita melihat seorang apologet Kristen ini dia sangat cerdas dan dia juga bisa mempertanggungjawabkan iman dia kepada Ustadz Suma yang kerap kali selalu saja memutarbalikan suatu kebenaran yang diada di dalam firman Tuhan sehingga Ustadz Suma menjadi kepanasan kewalahan menghadapi seorang apologet Kristen tersebut karena apa? karena Ustadz Suma sendiri tidak bisa membanta serta mematahkan setiap narasi dan juga pernyataan dari seorang apologet Kristen tersebut dan hal inilah yang sangat disayangkan ketika begitu banyak orang di luar sana yang tidak mengerti dan memahami tentang iman Kristen sendiri dan kemudian mereka mempelajari bukan untuk bertujuan untuk mencari kebenaran akan tetapi mereka malah mencari kesalahan di dalamnya dan mereka mencoba mencomot-comot ayat alkitab dan mereka tafsirkan sesuai dengan pemikiran mereka sendiri dan mereka jadikan hal itu untuk menyerang iman Kristen itu sendiri dan mirisnya ketika setiap argumentasi dan narasi bahkan pernyataan yang mereka bawakan atau data yang mereka bawakan itu bisa dibanta dan dipatahkan akhirnya mereka menjadi emosi seperti itu, mereka jadi kepanasan seakan-akan mereka merasa diri lebih benar dan lebih baik dalam hal mentafsirkan bahkan mencari tahu maksud dan tujuan dari kitab atau ayat tersebut yang mereka jadikan sebagai sarana untuk mereka yang menyerang iman Kristen itu sendiri dan luar biasanya kalau saya mendengar dan kita melihat bagaimana seorang apologit Kristen ini dia betul-betul sangat luar biasa dipakai Tuhan dengan hikmat Tuhan dia bisa membanta serta memberikan pertanggung jawabannya pertanggung jawaban dia terhadap Ustadz Suma mengenai tentang iman dia yang begitu teguh dan koko di dalam Yesus Kristus sehingga pada akhirnya Ustadz Suma dan juga orang-orang lain di dalamnya pastinya akan kepanasan dan puji Tuhan jika ada yang bertobat dan pada akhirnya boleh melihat kebenaran bahkan keselamatan yang ditemukan dalam Tuhan Yesus tapi sangat disayangkan jika kebenaran itu telah disampaikan berita kabar baik itu telah diberitakan dan mereka menolak itu yang menjadi suatu bukan problem ya tapi menjadi suatu bukan juga masalah tapi keselamatan atau kabar baik itu tugas kita hanya memberitakan tapi selanjutnya selebihnya mereka lah yang memilih dan memutuskan untuk percaya atau tidak seperti itu ya kita berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan para apologit Kristen dimanapun mereka berada mereka yang terus berjuang untuk meluruskan setiap kesalahpahaman bahkan meluruskan setiap kebenaran firman Tuhan atau iman Kristen yang selalu diputar balikan kebenarannya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab supaya mereka juga tetap dipakai Tuhan secara luar biasa terus ditambah-tambahkan hikmat bahkan melalui pelayanan ini banyak jiwa yang boleh dimenangkan untuk datang dan melihat dan percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan mereka bahkan juga untuk mereka para polemikus dan juga Ustadz Suma dan kawan-kawan supaya mereka pada akhirnya juga bisa melihat kebenaran dan supaya mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat oke teman-teman mungkin sekian video dari saya di hari ini sampai berjumpa di video-video saya yang selanjutnya kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua terima kasih telah menonton